Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta, inilah Maniska TV Dari Jalan Sumpah Pemuda 25 Surakarta diantar siapa nanti pulangnya dijemput juga tapi kalau udah diantar dijemput sampai rumah baru rumah belayang baru nanti bertun seorang tua sama teori teori praktek yang mau tenang insya Allah nanti ngomonganmu sebal dulu berarti udah bener udah bagus banget itu padaman kecil oh tadi zoom kalau belajar pakai zoom mudeng apa enggak? paham apa enggak? oh paham ya? jadi enak sekolah tatap muka apa dari kan ya katanya zoom bisa kalau pas diajari sekolah dengan zoom mudeng apa enggak berarti ya? kalau enggak ngerti nanyanya ke siapa? Pak guru nanyanya gimana? langsung di zoom apa telepon apa WA? di zoom langsung tanya gitu ya itu kelas berapa? 3 kelas 3 kelas 3 nanya siapa? kelas 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 tapi yang ada di sini semua namanya di sini siapa? namanya di sini siapa? namanya yang ada di sini siapa? amalia di jfocused Oh panggilannya Gaisa G.P. G.P. besok cita-cita jadi apa? Gubernur. Hah? Presenter. Gubernur ya? Tadi tahu? Puno. Kita-kita jadi wali kota, jadi gubernur, jadi prijenku puno. Presenter. Simulasi harapan saya sih, SOP-nya bisa ditegakkan. Dan saya selalu titik, Bapak Ibu guru dulu yang memulai. Kenapa Bapak Ibu guru dulu pengalaman kita yang di SMK Jateng kan, gurunya yang tertular terus mudah-mudahan. Maka kita hati-hati. Pembelilah persiapan dari sisi prasarannya sudah ada, SOP-nya sudah ada, tinggal prakteknya. Maka tadi kita berbincang dengan siswa, kira-kira apa yang sulit? Yang sulit istiqomah, Bapak Ibu. Yang sulit istiqomah. Kemudian yang sulit istiqomah ini butuh latihan. Maka kalau latihan ya akan galak sedikit nggak apa-apa. Maka nanti saya juga diretitik ke Pak Wali Kota. Yang di Solo, Pak Wali Kota bisa masuk ke kiri, ke kanan, ke semua sekolah. Dan ditegesin. Kalau kita nggak, kita nggak akan disiplin. Maka kita tidak akan gambling untuk uji coba ini biar orang buah nyaman, gurunya nyaman, sesuanya nyaman. Dan kita bisa rop-rop-ropus didik. Progresnya bisa bagus, terus kemudahan anak-anak bisa mudeng dalam belajar. Dan tidak ada penyakit yang terpulat. Wali tadi sudah bertanya ke guru-guru sudah ada di vaksin juga. Sudah sekali, Pak. Tahap satu. Sudah sekali. Sudah dua minggu depan, Pak. Sudah dua minggu depan ya. Sudah dua minggu depan ya, insya Allah bisa tetap berjalan. Tapi tetap ceketok-tokok lebih banyak. Ya, dengan cara itu insya Allah ini bisa terjalan dengan baik. Ya, kita betul-betul memiapkan diri. Ini kita akan ngecek yang lain juga. SD SMP kan bulan Juli, Pak. Kenapa? SD SMP kan bulan Juli. SD SMP sudah ada malah dicoba, Pak, ya? 23 sekolah sudah. 23 loh, Pak. 23 loh, Pak. Apa dia? Rencananya. Tanggal 5, ya? 5? Ya. Serem, Pak. Serem, Pak. Serem, Pak. Total semuanya berapa, Pak? Kenapa? Ya, bertahap. Nanti kita akan melihat dari evaluasi itu kalau nanti berhasil baru ditambah. Nah, kita tanyakan semua tadi diantar orang tuanya. Itu cara yang paling bagus, ya. Jadi kalau kemudian dia jalan dengan angkutan umum dan sebagainya, pasti akan terlambat. Soalnya mereka mau sepeda, mau jalan jati, gitu ya. Tapi tapi rata-rata orang tuanya. Jadi memastikan anak-anak dari rumah sampai sekolah balik lagi diaman, di sekolah diaman. Kemudian gurunya juga bisa mengkait itu. Gurunya juga aman, gitu ya. Ini tambahnya sudah kita siapkan rancangan secara bertahap sampai akhir depan. Yang saya sampaikan, selamat jawabannya. Terima kasih, Pak. Saya kan guru nih. Nanti dia jawab, boten. Ini penting. Banyak guru yang responnya lama. Ini dipercepat nanti. Siap, ya. Siap, ya. Siap, ya. Bayang. Halo, ya. Kalau bayangnya agak bayang, kan? Bukan. Ada tariknya atau apa? Betul, ya. Kita selalu. Tapi kuota gunungnya ada, dong? Porten, Papa. Siap saat kita sudah. Sini, Wifi-nya ada? Pak, porten, ya. Sini pasang bye-bye atau bye? Hahaha. Bye-bye, Papa. Oh, bye-bye. Oke, pokoknya saya satu bye-bye. Ya. 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 Ayo, magam-mangam, Bu. Ya, ya. Masuk terkena. Ya, ya. Masuk terkena. Ya. Ya. Ini. Ya. Kalau orang desa mendara-desa 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 mendara-desa, ya kita paling tidak mengamati. Budaran mendara-desa mendara-desai mendara-desai mendara. Alatnya sudah kita siapkan. Ya, Pak, Pak. Ya. Sebelah-desa mendara-desa mendara-desai mendara. Ya. Ya,iko. Di salah satu titik nasional. Oh, matau. Oke. Masuk besok? Ya, kita kemudian. Hal itu terkena. Faktor kesehatan harus menjadi lebih utama Maka kita pastikan semua Baik yang sekarang ini sedang kita siapkan di madrasa-madrasa Maupun yang tadi langsung dicek sama Pak Gubernur maupun Mas Wali Kota Itu bagian dari kesungguhan Kementerian Agama Untuk di satu sisi menjawab kerinduan sekolah baik oleh siswa maupun orang tua Yang kedua menjawab keharusan untuk protokol kesehatan Mudah-mudahan lah meskipun tidak bisa maksimal tatap muka kita hanya 2 jam Siswanya bergantian gitu ya Tidak bisa ketemu bareng, tidak ada waktu istirahat gojekan dan sebagainya Pembelajaran bisa berlangsung dengan baik Antren umum itu ketentuannya adalah diserahkan kepada pengasuh Begitu juga nanti di boarding Nah kalau kemudian pengasuh memutuskan untuk anak-anak sudah masuk Maka harus dipastikan protokol kesehatannya Apa? Begitu masuk mereka sudah dicek dulu Sweep dulu Kemudian karantina dulu Baru kemudian masuk Setelah itu tidak ada interaksi dengan pihak luar Jadi hanya di internal saja Bahkan termasuk dengan orang tuanya Di beberapa pesantren kita juga sudah jalan Jadi kalau orang tua misalnya akan ngirim apakah makanan bekal atau apa Itu tidak lagi bertemu Untuk sementara tidak dulu bertemu Itu yang kita wajibkan dalam protokol untuk yang pesantren ataupun yang boarding Bisa dilakukan dengan separoh kapasitas Nanti kita lihat Jadi sekali lagi Kita lihat trennya Nanti mendekati Ramadan Tentu kami akan memberikan informasi Memberikan bimbauan ke masyarakat Apa yang sebaiknya Mudah-mudahan terus menurun Tapi kalau hari ini saya katakan boleh Tapi ternyata mudah-mudahan tidak ya Ternyata besok naik lagi Tingkat kesadaran itu Di tengah kejenuhan Itu bisa saya sampaikan Tokoh-tokoh agama sekarang lebih intens lagi Untuk menjalankan itu Karena itu nanti untuk Ramadan Untuk kegiatan yang sementara ini Untuk yang di tingkat provinsi Tarawih keliling di badan amalan Islam Provinsi Jawa Tengah Masih kita tiadakan Itu sudah kita putuskan Jadi untuk yang tingkat provinsi Untuk yang tingkat kabupaten kota Tentu akan disesuaikan dengan kondisi lokal Dan nanti kebijakan dari wali kota Dari bupati Setempat tentu akan ikut mempengaruhi itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!